Salmon Salmon, pernah ingat tentang ikan salmon? Perasaan saya pernah makan ikan salmon deh. Salmon adalah ikan yang dagingnya kaya manfaat karena kandungan gisi yang terkandung di dalamnya. Namun saya lebih suka makan bandeng dari salmon. Salah satu alasan karena salmon lebih mehong kali, lebih mahal. Ikan salmon hidup di samudera pasifik dan samudera atlantik. Namun salmon sesungguhnya lahir di sungai air tawar lalu bermigrasi ke laut lepas. Namun ada waktunya salmon akan kembali ke tempat asalnya untuk berreproduksi. Bagaimana bisa terjadi? Karena salmon ini menempuh perjalanan 1126 km. Bayangkan saudara bagaimana ia bisa menyimpan memori ini adalah sebuah misteri yang tidak terpecahkan. Didorong oleh naluri berenang mereka menentang arus, melewati air terjun, mengitari dam-dam raksasa, pembangkit tenaga listrik di bawah ancaman elang dan beruang predator. Mereka berjuang untuk tempat di mana leluhur mereka menaruh telur-telur mereka. Apakah ini ada hubungannya dengan kualitas daging salmon yang kaya? Manfaat itu dari salmon kita belajar bahwa kualitas seseorang dihasilkan dari perjuangan, keberanian menghadapi tentangan, sedia mengambil resiko. Ada ungkapan yang mengatakan, Jika Anda bersikap lunak terhadap diri sendiri, Anda akan mendapati dunia yang keras. Sebaliknya jikalau Anda bersikap keras terhadap diri sendiri, Anda akan mendapati dunia bersikap lunak terhadap Anda. 2 Timotius 2 ayat 1 Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, tetap kuat ya. Bye!